Terima kasih buat yang sudah subscribe, semoga selalu sehat dan bahagia. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, mengusulkan pembatasan usia pengguna medsos itu dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, RUU PDP, yang saat ini masih dalam pembahasan antara pemerintah dan Komisi IDPR RI. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Dirjen Aptika, Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, gila melihat Regulasi General Data Protection Regulation, GDPR, itu batasan di usia 16 tahun, tetapi nanti Indonesia akan lebih tinggi lagi. Batas usia ini memang peran orang tua itu penting dalam pemanfaatan teknologi digital. Contohnya saat anak saya waktu itu masih SMP dan belum 13 tahun, tapi teman-temannya sudah punya akun medsos. Setelah 13 tahun, boleh punya akun Facebook tapi orang tua jadi teman pertamanya. Tutur semua dalam diskusi virtual, melindungi jejak digital dan mengamankan data pribadi. Nah, di RUU nanti batasannya bukan hanya 13 tahun. Kalau kita lihat GDPR itu batasannya 16 tahun, di Amerika juga. Di Indonesia dalam RUU PDP ini mengusulkan batasannya 17 tahun. Di bawah 17 tahun harus ada kensen dari orang tua, sambungnya. Dirjen Aptika menekankan bahwa peran orang tua terhadap anak yang memiliki akun medsos itu sangat penting. Sehingga persetujuan orang tua semacam, restu, agar anak yang usianya di bawah persyaratan bisa membuka akun medsos. Memang ini akan menyulitkan. Kenapa harus dilakukan demikian? Kalau tidak, nanti akan terputus hubungan anak dengan orang tua. Anak buat dunia sendiri, orang tua buat dunia sendiri. Ini bahaya padahal keluarga itu unit terkecil yang perlu kita bina, tutur mantan ketua umum abji ini. Berbicara sejauh mana sekarang pembahasan RUU PDP, Dirjen Aptika menyebutkan bahwa rancangan aturan tersebut sudah mencapai. Kami sudah lakukan pembahasan dengan DPR dari 300 DIM, sudah terselesaikan separuhnya. Diharapkan segera dituntaskan tahun ini, kalau tidak awal tahun depan.